Terima kasih Saya abis ini akan bacain sesi pertanyaan ya Saya akan bacain pertanyaan-pertanyaan yang kamu sudah kirimkan lewat whatsapp di 089676-892-892 Sekali lagi di 089676-892-892 Dan sesi ini kita akan bermain-main sedikit dengan narasumber kita Yang saya sebut, sesi ini adalah Questions of Life Sesi yang memberikan saya kesempatan untuk ngejain narasumber saya Karena pertanyaannya juga dia gak tau Jadi karena Jason ngomongin soal uang Maka saya mau nanya satu sisi yang lebih jauh Kita ngomongin soal Enggak lah, saya gak bisa jawab Saya aja bingung mau nanya apa barusan Udah siap Jason? Pertanyaannya gampang Pertanyaannya dari sekian banyak pertanyaan Jawabannya sikat pada jelas Udah siap? Siap Oke, kita mainkan Pertanyaan pertama Jason, paling sederhana dulu Jason jelas atau gak, apa hobimu? Saya, saya hobinya main drum Oh main drum Enggak main saham? Main saham pekerjaan Udah bisa bedain ya? Gak boleh ngomong main saham, karena saham bukan mainan Ust Bisa sebutkan tiga buku favorit Pertanyaan Intelligent Investor Intelligent Investor, siapa menulisnya? Benjamin Graham, itu pencoknya Warren Buffett Oke Abis itu ada bukunya Victor Lynch One Up in Wall Street Oke Yang ketiga ada bukunya Money Master the Game Itu pencoknya Robbins Semuanya buku-buku keuangan Buku-buku keuangan ya Gak ada buku yang lain? Misalnya buku kehidupan Ada sih satu buku yang buat saya klasik Ya Purpose Giving Life Gak ada Rick Warren Gak ada Rick Warren Oke oke Bisa disebutkan Tiga orang yang menginspirasi saya? Papa Mama Pajak saya Tiga gue Sayang Dia berani menyebutkan pacarnya Berarti dia serius Karena dari 13 kota yang on air ini Kamu punya kesempatan Sebetulnya Buat yang single Sebetulnya Kalau menurut saya Tauan diisi ya Menurut saya Saya adalah seorang yang Titik 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 Seorang yang Pemberani Gua aja udah muncul ya Pemberani ya Oke bisa dicetain gak? Kenapa kamu bilang kamu berani? Ya karena Buat saya punya Netak buat masuk ke saham Bagi kan saya punya segikit keberanian lah Itu karena kan Masuk ke saham kan Adalah sebuah Indusku yang mengerikan sebenarnya Bagi sebagian besar orang Tapi saya punya Mungkin Antara saya Metak Atau saya gak tahu apa-apa Karena saya bilang nyebur gitu Ke saya Berani Dia suara pemberani Kalau menurut saya Ini kita nanti klarifikasikan pacarnya ya Saya menarik karena Saya 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 bingung jawabnya Jadi apa ya Gimana Jason? Saya misalnya kayak pacar saya kayaknya jawabannya Bisa dibantu kakaknya mungkin Kenapa kamu Kamu melihat dia? Ada apa? Karena saya suka belajar Oh Bisa aja Suka belajar Ntar kita bahas ya Ntar kita tanya lagi Kalau menurut saya Dua jenis investasi yang anak muda harus lihat saat ini Satu Pertama Public speaking Public speaking Itu hal yang menurut saya paling penting Tapi orang kayaknya Anggap itu hal yang biasa aja Kedua saham Kedua saham Public speaking dan saham Kalau Kalau ini kita berandai-andai Kalau saya gak jadi founder investor muda Saya akan ngapain? Saya akan ngajar di sekolah Jadi seorang guru SMA Kalau saya di kuliah Karena saya suka ngajar Oh Iya Dia mengambil profesi saya Sepertinya Kalau kamu Kalau lagi bosen Biasanya kamu akan ngapain? Mau ke Netflix Saya suka banget Oh nonton Nggak ini kayak Lagi bosen Saya lagi mau ngecek Mau investasi dimana Besok gitu Nggak sih Saya suka banget ngomongkong Film serial Oh Iya Dan yang terakhir Mimpi saya buat Indonesia Mimpi saya buat Indonesia Mimpi saya buat Indonesia Mimpi saya buat Indonesia Bahwa ada Jugaan Anak Muga yang paham Dan cegah secara keluarga Karena masih Kicik banget yang paham Gak usah kaya ya Tapi paham Buang saya juga bagus banget Dan Kalaupun paham Nanti bisa kaya Bisa kaya Mungkin itu kan Relatif ya Bagi orang yang punya Penghasilan 27 rupiah Mungkin bagi mereka juga kaya Bagi orang yang punya penghasilan 1 M per bulan Mungkin bagi mereka itu belum kaya Jadi kaya itu relatif Tapi yang minimal Maka cegah secara keluarga Betul Contohnya saya Dan selamat datang di investor muda Keren ya Keren ya Keren loh Itu loh Saya pasti Saya yakin Karena saya punya mindset yang bagus Maka saya selesai dari sini Saya punya membershipnya investor muda Enggak Enggak Belan tentu ya Jason ya Boleh boleh Kesempatan kenapa Karena Sudahlah 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 Saya gak mau buang-buang waktu Untuk menanyakan sesuatu yang gak penting tentang diri saya Tapi saya pengen ngasih tau Abis ini saya akan bacain beberapa pertanyaan dari kalian Dan tentunya Kamu poor people Kalau kamu ada pertanyaan soal investasi Dan kita kan nanya dengan orang yang tepat Dan dia akan jawab pertanyaan kamu Abis ini Jangan kemana-mana Tetap bareng saya dan Jason Di bawah tau Ispera with Yang on top